Intro Beberapa bangunan liar yang diduga tidak memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan banyak ditemukan di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur. Salah satunya adalah sebuah bangunan yang didirikan di atas aliran sungai tepat di sebelah utara Balai Kota Madiun. Bangunan tersebut diduga ilegal dan melanggar peraturan. Masalahnya, dalam peraturan persyaratan izin mendirikan bangunan, salah satunya adalah tidak didirikan di atas fasilitas umum. Bangunan yang diperkirakan sudah berdiri lama ini membuat warga resah, lantaran dibangun tepat di atas aliran sungai dengan memasang betang-betang penyangga sebagai penguat bangunan. Hal ini dikhawatirkan menghambat normalisasi dan rehabilitasi bantaran di sepanjang aliran sungai, mengingat curah hujan beberapa minggu terakhir mengalami peningkatan. Bangunan yang dipergunakan sebagai warung makan di Jalan Kalimantan, tepat di sebelah utara Lawu Plaza ini diduga adalah milik salah satu pengusaha kuliner yang ada di Kota Madiun. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun, Harum Kusumawati, kepada awak media menjelaskan bahwa bangunan tersebut diduga kuat tidak memiliki IMB. Dan pihak dinas terkait dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun telah memberikan teguran sebanyak tiga kali. Dan apabila tidak ada tanggapan dari pemilik, maka akan dilakukan pembongkaran paksa. Ya, sudah diakan peneguran oleh dinas PU. Ya, benar. Saya kurang tahu. Itu masih ke PU saja. Yang jelas yang melanggar-melanggar pasti ditergitkan surat teguran oleh dinas PU. Kalau bangunan kan kalau tidak sesuai dengan... IMB. Ya, harus ada IMB-nya. Kalau tidak ada IMB-nya berarti ya... Terus dibungkar. Sementara itu di tempat terpisah, Wali Kota Madiun, Sugeng Rismianto, menyatakan bahwa dirinya sudah berkali-kali menyampaikan kepada dinas-dinas terkait masalah bangunan-bangunan yang bermasalah dan melanggar tata ruang kota. Namun begitu, pihak pemerintah Kota Madiun akan melakukan langkah-langkah yang humanis agar tidak ada gesekan antara pemerintah dan warga Kota Madiun. Sama, saya sudah berulang-ulang saya sampaikan. Kita tidak ingin gado. Kalau itu ada pelanggaran, maka cara-caranya humanis. Saat ini saya cenderung di situ. Kasih waktu berapa? Ketika melanggar harus berapa waktu? Kenapa? Ini sebuah yang terjadi. Di dalam ini saya jarakkan, mereka kan dari sedikit, sedikit, sedikit. Saya ingat juga mereka ini tidak terkaget-kaget, kemudian kita ini tidak unduran sehingga ada konflik sosial antara pemerintah. Kita duduk dulu, baru kita menyelesaikan. Meski terkesan lambat secara penindakan, masyarakat di sekitar bantaran sungai berharap agar pemerintah Kota Madiun segera bertindak tegas dalam melakukan penertiban. Mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan yang dikhawatirkan bangunan-bangunan tersebut akan menghambat aliran air dan sistem drainase, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan banjir. Dari Madiun, Adi Kurniawan, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.